Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sehat sahabat Pita Pink. Selamat bergabung di serial webinar Yayasan Kanker Payudara Indonesia yang bekerjasama dengan para dokter di Rumah Sakit Kanker Darmais. Hari ini Jumat 26 Juni 2020 bersama saya Ayah Sofia, Penyintas Kanker Payudara yang tergabung dalam komunitas Pita Pink Yayasan Kanker Payudara Indonesia yang akan memandu serial webinar ini hingga usai nanti. Alhamdulillah senang sekali sudah lebih dari 133 partisipan yang bergabung dalam webinar seri keempat ini. Tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan dari dokter kardinah, spesialis radiologi yang menjadi narasumber kita hari ini, yang sudah bergabung bersama kita. Namun sebelumnya kita dengarkan sambutan Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Ibu Linda Agung Gumelar, untuk membuka serial webinar Kanker Payudara di era pandemi COVID-19 seri keempat bertema di era new normal, deteksi dini kanker payudara, apakah masih perlu dilakukan? Kami persilahkan Ibu Linda. Terima kasih Ibu Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dokter kardinah sebagai narasumber kita, Ibu moderator, Ibu dan Bapak peserta webinar yang saya cintai. Pertama-tama tentu kami tidak pernah berhenti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan lindungannya. Kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga bisa hadir pada acara webinar hari ini. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman sahabat kita Ping pada webinar keempat ini, yang dilaksana pada tanggal 26 Juni. Sebelum melanjutkan sambutan ini, mungkin saya ingin menyampaikan ada kabar duka cita di dalam keluarga besar YKPI. Karena pada hari Selasa malam yang lalu, yaitu tanggal 23 Juni, suami dari Wakil Ketua YKPI, jadi Bapak Almarhum Anhar Tusin, meninggal dunia. Ibu Ning Anhar, istri beliau adalah Wakil Ketua dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia dan juga beliau adalah sebetulnya koordinator dari kegiatan webinar ini. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan, Ibu Ning berserta anak, menantu, dan cucu, diberi kekuatan. Amin. Ibu-ibu dan Bapak yang saya hormati, sungguh suatu kebahagiaan bagi YKPI bahwa jumlah peserta yang mendaftar untuk mengikuti program webinar ini dari seri 1 sampai dengan seri 4 terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi tentang kanker payudara dibutuhkan oleh banyak orang. Bukan saja dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada peserta dari luar Indonesia. Ibu Bapak peserta yang saya cintai, karena waktu yang kita punya yang terbatas, maka saya tidak akan berpanjang lebar. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, Dr. Kardina, spesialis radiologi, yang beliau sehari-hari adalah juga Kepala Komite Medik Kemah Sakit Kanker Darmais. Beliau akan menyampaikan materi dengan tema Apakah deteksi dini kanker payudara masih dapat dilakukan? Tema ini sungguh sangat cocok atau sejalan dengan visi misi YKPI, yaitu bagaimana menekan angka kejadian kanker payudara stadium lanjut di Indonesia tahun 2030. Sebelum menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Kardina yang telah bersedia membagi ilmunya kepada kita semua. Juga terima kasih kepada Rumah Sakit Kanker Darmais dan tak lupa kepada PT Paragon Technology and Innovation atau dalam hal ini kita lebih kenal dengan nama Warda, produk kosmetik unggulan Indonesia yang mendukung acara webinar YKPI. Saya kira demikian Bu Ayah dan teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti acara ini. Sekian dan terima kasih. Wabilai Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda. Sahabat Pitaping, sebelum paparan dimulai, izinkan saya mengingatkan kembali untuk menonaktifkan mikrofon dan mute dengan cara mengklik gambar mikrofon di sudut bagian kiri bawah laptop dan HP sahabat Pitaping. Untuk kali ini, operator di YKPI sudah melakukannya. Kemudian jangan lupa webinar ini juga dapat diikuti secara live di Instagram Stories, YKPI, at YKPI Pitaping, dan seluruh materi webinar nantinya akan dipublikasikan di semua platform media sosial YKPI seperti website, YouTube, Facebook, dan Instagram. Sebelum paparan Dr. Kardina, saya bacakan CV beliau. Dr. Kardina, spesialis radiologi, adalah seorang spesialis radiologi di Rumah Sakit Kanker Darmais yang saat ini menjabat sebagai Kepala Komite Medik Rumah Sakit Kanker Darmais. Sampai saat ini, beliau adalah ketua perkumpulan sub-spesialis radiologi pencitraan payudara dan reproduksi perempuan Indonesia dan juga sebagai anggota Komite Penanggulangan Kanker Nasional, KPKN. Kegiatan yang pernah beliau lakukan bersama Breast Health Global Initiative, BHGI, pada tahun 2008 adalah proyek di Jakarta Utara untuk meneliti efektivitas screening mamografi sebagai tambahan dari periksa payudara secara klinis atau sadanis bagi para bidang terlatih di daerah pemukiman di Jakarta. Beliau juga adalah pengurus di EKPI sejak tahun 2005. Baiklah, sahabat Pitapi, Dr. Kardina sebagai narasumber sudah siap memberikan paparannya. Silakan, dokter. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, izin share dari paparan kami. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, di era dari COVID ini, apakah masih diperlukan karena masih ada penyakit yang utama yang menjadi masalah di masyarakat? Oleh karena itu, dari ESMO, memang mengatakan bahwa ada prioritas, prioritas tinggi, sedang, atau rendah. Kalau dilihat dari prioritas, terlihat bahwa deteksi dini tidak disebutkan. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan bagi kita, masih perlu tidak ya dilakukan. Tetapi yang terpenting adalah, bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan kita sendiri. Baik ada COVID ataupun tidak ada COVID. Kemudian, sebenarnya apa manfaatnya? Manfaatnya adalah deteksi dini, bagian dari upaya kita melakukan, menjaga kesehatan diri sendiri. Bila ditemukan, mudah-mudahan semua yang mengikuti ini dalam keadaan sehat, tetapi bila ditemukan memang ada benjolan, dari tenaga medis, khususnya teman-teman yang bekerja dalam bidang kanker, tentu saja menginginkan adanya temuan dalam stadium dini. Kenapa? Karena stadium dini akan memberikan hasil pengobatan yang baik, dan juga berbagai pilihan dari tata cara pengobatan. Oleh karena itu, tentu saja merupakan pilihan untuk melakukan, apakah kita akan melakukan pengobatan pada stadium dini, atau kita membiarkan. Nah, ini yang menjadi dilema bagi para teman-teman, ataupun ibu-ibu yang terabat benjolannya, sehingga ada ketakutan. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa, pilihan pengobatan pada stadium dini akan memberikan hasil yang baik, dan mempunyai angka survival, atau angka bebas dari kanker, lebih tinggi dibanding dalam stadium lanjut. Mungkin ada gambar yang bisa saya tunjukkan di sini, ini adalah sesuatu saluran dari kelenjar susu yang normal, yang kemudian ada sel-sel yang abnormal, dan terus berjalan. Dan yang diharapkan adalah kita melihat, ataupun bisa mendiagnosa pada keadaan seperti ini. Jadi kalau bisa, jangan tumor tersebut sudah menginfiltrasi jaringan sekitarnya, sehingga memberikan stadium yang lebih tinggi lagi. Rata-rata memang yang diharapkan adalah dalam stadium dini kurang dari 3 cm. Jadi cukup dini, tetapi juga bisa kita lakukan diagnosa dengan perabaan. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Sadari, walaupun dari representasi mengatakan ini bukan suatu screening, tetapi kami meyakini bahwa bila kita secara teratur melakukan sadari, nanti saja kita sudah bisa mengetahui struktur payudara sendiri dan juga ada perubahan. bila terdapat perubahan. Nah, yang dianjurkan adalah apa? Yang dianjurkan adalah melakukan perabaan, biasanya sesudahait, supaya tidak terasa nyeri. Dan yang paling banyak ditemukan kasusnya adalah ketika mandi. Ketika mandi, dilakukan perabaan dengan lengan ke atas, dengan adanya busa sabun, memudahkan kelapa tangan meraba secara detail pada kedua payudara. atau bila tidak nyaman ketika mandi, tentu saja bisa dilakukan sambil berbaring, dengan meletakkan lengan di belakang kepala, dengan maksud adalah lengan ke atas atau lengan di belakang kepala adalah menegangkan dinding, dada, agar benjolan yang teraba nantinya lebih mudah terasa oleh telapak tangan. Kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah memutar dengan jarum jam seluruh permukaan payudara, dan jangan lupa menekan puting susu, karena ada juga kanker payudara dengan gejala mengeluarkan cairan dari puting susu, biasanya berupa warna merah. Lalu kalau kita sudah melakukan sadari secara teratur, kita cukup yakin tidak ada perubahan. Tapi apakah memang masih diperlukan? Periksa oleh tenaga medis. Ini yang mungkin dalam suasana COVID ini, ini yang menjadi jika ada benjolan yang tidak hilang, ada siklus berikutnya, atau teraba keras benjolan tersebut, atau ada cairan yang keluar dari puting susu, khususnya yang berwarna merah, dan juga ada perubahan kulit, khususnya ada penarikan dari kulit. Ini yang harus dikonsulkan, ataupun kita tindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan payi darat klinis oleh tenaga medis yang terlatih, atau mungkin juga ada dari teman-teman dokter bedah yang bisa melakukan lebih detail. Yang tidak lupa juga adalah daerah kelenjar geta bening, ketia, dan leher. Ini juga bisa membantu untuk kecurigaan lebih tinggi lagi ke arah adanya kanker. Kemudian sebenarnya apa yang akan dilakukan? Bila memang terabak benjolan oleh tenaga medis atau oleh dokter. Biasanya yang dimulai, pemeriksaan yang paling mudah adalah USG. Karena USG sangat mudah, cepat, kemudian tidak ada radiasi. Dan dari USG bisa memperlihatkan bentuk ataupun morfologi dari kelainan di payi darat tersebut. Misalnya seperti ini, ada gambaran yang hitam dengan berbatas tegas. Ini adalah gambaran kista, ibu-ibu. Kista sendiri bisa dalam bentuk disebabkan oleh perubahan hormonal atau merupakan bagian dari proses adanya suatu keganasan. Tetapi, bila kita lihat secara USG gambaran seperti ini, tentu saja kita cukup yakin bahwa ini adalah kista yang simple atau simplesis. dan ini biasanya akan hilang pada proses height berikutnya. Kemudian, apalagi yang bisa kita lihat dari USG, benjolan yang padat seperti hal ini, dilihat di sini, padat, berbatas tegas. Nah, ini yang bisa kita sampaikan kepada pasien bahwa bila gambaran seperti ini, tentu saja tidak perlu dikhawatirkan, tetapi bila usia di atas 40, tentu saja kita harus waspada. Kenapa? Karena puncak dari kanker payudara adalah 45 sampai 49. Inilah yang harus kita waspadai. Apalagi, kalau dari USG sendiri terlihat gambaran seperti ini. Sudah mulai ada bagian-bagian yang padat di antara yang kista tersebut. Nah, inilah yang mungkin juga harus dijelaskan kepada pasien atau para wanita yang memeriksakan USG, bahwa dari USG sendiri kita harus mengarahkan diagnosa. Apakah ini memang gila atau menuju kekenasan sehingga nanti perlu ada follow-up berikutnya. Kearahkan ke rukai darah. Biasanya kita lihat sangat padat. Di sini kita lihat gambaran yang sebelah kiri, sebelah kanan maksud saya di sini, dan ini sudah tidak beraturan juga. Kemudian di sini juga bisa di dalam kisahnya. Nah, inilah yang bisa kita jelaskan. Sehingga untuk pemeriksaan awal, para wanita yang melakukan USG payudara sudah mendapat gambaran. apakah bisa ke arah ganas atau ke arah cina. Lalu, kapan kita melakukan mamografi? Seperti diketahui, mamografi saat ini memang merupakan pemeriksaan screening. Kenapa? Karena kita bisa melihat gambaran perkapuran yang kecil ini yang tidak bisa divisualisasikan oleh USG. Nah, oleh karena itu pemeriksaan dengan mamografi dalam bentuk screening pada usia di atas 40 dianjurkan untuk para ibu-ibu yang memang menginginkan adanya deteksi dini kanker payudara. Gambaran mamografi sendiri bisa memperlihatkan berbagai jenis perkapuran sehingga nanti akan terlihat bentuknya. Apakah ini bentuk ke arah jina atau ke arah ganas? Nah, kalau misalkan memang ke arah ganas, biasanya dalam screening mamografi ini suatu kelainan yang belum terabak. Nah, inilah setingkat lebih dini lagi dibandingkan kalau hanya melakukan pemeriksaan sadanis dan USG payudara. Dan mamografi sendiri juga bisa memperlihatkan gambaran ke arah jina seperti ini, kita lihat bentuk bulat atau ke arah ganas. Nah, gambaran ke arah ganas seperti ini. Biasanya ini sudah dilihat juga oleh pasien. Sebenarnya yang kita harapkan dengan screening adalah gambaran seperti ini. Karena sudah bisa terlihat belum terabak dan masih di dalam saluran kelenjar susu. Nah, inilah yang kita upayakan atau saya dari awal mengikuti di kegiatan dari YKPI karena mensosialisasikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk menjaga kesehatan kita, khususnya di payudara. Oleh karena itu, apakah masih diperlukan proteksi dini pada kanker payudara? Kalau dari kami, khususnya dari YKPI dan para tenaga menit, tetap hanya saja pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol yang ada. bila kegiatan yang sudah dilakukan lebih dari 10 tahun ini adalah merupakan suatu kumpulan dari para wanita yang ingin memeriksakan payudaranya dengan unit mobil mamografi atau datang ke rumah sakit, tentu saja saat ini belum bisa dilaksanakan seperti ini lagi. Kita harus menjaga jarak dan tentu saja pemeriksaan akan dilakukan dengan menggunakan protokol COVID-19 baik di ruang tunggu ataupun juga para petugas. Oleh karena itu saya sarankan dan bersama juga YKPI tetap melakukan deteksi dini dimulai apa yang kita bisa yaitu sadari. Dengan adanya sadari paling tidak kita sudah aware ataupun sudah waspada terhadap perubahan payudara kita sendiri. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan yang jelas kita harus saling jaga dan saling peduli khususnya dalam kesehatan payudara kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kardina untuk pemaparannya yang luar biasa sangat menarik dan tentunya bermanfaat. Tentunya sahabat Pitaping sudah tak sabar ingin bertanya. Bagi yang ingin bertanya silakan langsung klik tombol partisipan dan klik gambar raise hand. Sahabat Pitaping juga dapat mengajukan pertanyaan via chatbox Zoom ini atau melalui chat di Instagram Story. Saya persilahkan yang raise hand dari Islamabad. Silakan kepada Ibu Rita Amri Ibu Rita Amri dan